Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tak menemui Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pertemuan G20 di Nusa Dua, Badung, Bali beberapa waktu lalu. Saat ditanya alasannya Blinken menyebut belum memiliki keinginan untuk menempuh jalur diplomasi yang bermakna. Hal itu lantaran menurutnya Rusia juga tampak tak ingin terlibat dalam diplomasi. Ia menjelaskan Amerika Serikat akan selalu berusaha menempuh jalur diplomasi untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian. Tetapi ia tak melihat Rusia menginginkan adanya diplomasi. Sebelumnya akibat penolakan pertemuan dengan Lavrov membuat upaya negosiasi damai semakin mundur. Meski begitu Blinken menegaskan jika Rusia menunjukkan nitikat baik untuk negosiasi damai dan mengakhiri agresi maka Amerika Serikat siap untuk terlibat dalam perundingan. Namun jika Rusia tetap melanjutkan agresinya maka Amerika Serikat juga akan terus mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Tak hanya itu Amerika Serikat juga akan terus menggalang dukungan di forum-forum internasional untuk menekan Kremlin. Dalam kesempatan yang sama ia juga mengatakan lebih dari 11 juta warga Ukraina kini mengungsi yang artinya lebih dari seperempat populasi Ukraina. Oleh karena itu Blinken mengajak negara-negara dunia, khususnya anggota G20, agar menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!